POTORITA IKM SIAPKAN HUNIAN BERIMBANG DENGAN KONSEP KOTA 10 MENIT POTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENGAMBIL INISIATIF UNTUK MENGINTEGRASIKAN KONSEP 10 MINUT CITY atau Kota 10 Menit pada pengembangan hunian berimbang di kawasan tersebut guna menciptakan kota yang memberikan kemudahan bagi penduduknya. Kita akan mengadopsi konsep 10 MINUT CITY yang artinya pada saat di mana orang hunian bisa mencapai titik-titik fungsi publik, itu dalam waktu 10 menit dengan berjalan atau menggunakan kendaraan, misalnya bersepeda, dan sebagainya, kata deputi bidang sarana dan prasarana otorita IKN. Sylvia menjelaskan, kawasan hunian berimbang tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas publik guna memastikan konsep 10 MINUT CITY dapat terpenuhi. Pembangunan hunian berimbang itu dimaksudkan untuk memberikan pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat yang akan pindah ke IKN, termasuk aparatur sipil negara, ASN, yang ingin memiliki rumah milik. Jadi, untuk ASN yang berpindah ke sana akan mendapatkan rumah dinas, kemudian bahwa mereka nanti mau memiliki rumah milik bisa menjadi pilihan, salah satunya lewat pembelian hunian berimbang kalau memang sesuai dengan kriteria, ucapnya. Langkah tersebut menjadi bagian upaya otorita IKN untuk menciptakan kawasan yang inklusif dan ramah masyarakat dengan memberikan berbagai pilihan hunian yang nyaman dan terjangkau. Selanjutnya, menurut Sylvia saat ini aturan terkait hunian berimbang diperlukan untuk mempertegas kebijakan yang ada. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita dapatkan dulu itu peraturannya, khususnya aturan itu perlu dipertegas supaya bisa dilakukan. Kalau sudah, kelanjutannya kita harus mengatur dalam peraturan kepala, proses tata kelolanya, misalnya dari proses pengejuan oleh pengembang, sampai bagaimana mereka bisa mengeksekusinya, kata Sylvie. Pemenuhan kewajiban hunian berimbang di IKN menjadi salah satu poin penting dalam revisi rancangan Undang-Undang Perubahan IKN. Dengan upaya tersebut, otorita IKN ingin mempercepat penyediaan perumahan terjangkau yang akan menyumbang kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Adapun, berdasarkan data Satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN per 3 Agustus 2023 tercatat progres capaian pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 38,1 persen. Presiden Joko Widodo menargetkan, perayaan hari ulang tahun RI tahun depan dapat dilaksanakan di IKN. OIKN bangun, rest area, sentra UMKM di titik 0 IKN Nusantara Otorita Ibu Kota Nusantara, UIKN, membangun rest area sentra usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, lokal dan kuliner bagi para masyarakat pengunjung yang datang ke titik 0 Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Rest area tersebut sebagai wadah pemasaran UMKM, dan langkah otorita IKN untuk mengangkat dan menghidupkan UMKM lokal. Produk UMKM lokal itu bukan saja berupa makanan atau jajanan tetapi juga suvenir serta lainnya, Ujar Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Sosbud Pemas, OIKN Alimudin di Jakarta, Sabtu. Alimudin mengatakan, selain untuk bersantai dan beristirahat, rest area tersebut juga menjadi titik berkumpul agar pengunjung bisa diakomodir menjadi satu rombongan untuk masuk ke dalam kawasan titik 0 IKN. Di samping itu juga menjadi wadah memasarkan hasil UMKM lokal. UMKM lokal yang dilibatkan terutama berasal dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, dan hingga kini telah ada sebanyak 20 UMKM yang mengisi rest area tersebut. UMKM tersebut juga telah dibuatkan tempat masing-masing. UMKM itu kita tempatkan di situ, kita bina ini dan kita juga berikan tempat yang cukup bagus. Sehingga para pengunjung disajikan makanan khas. Jadi UMKM jalan dan pariwisata juga jalan, kata Alimudin. Alimudin mengatakan, bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam rest area itu, produk makanannya harus sudah dilengkapi dengan label halal, kebersihan hingga kualitasnya terjamin, memiliki nomor induk berusaha, NIB, juga sertifikat produk industri rumah tangga, PIR. Selain itu, tambahnya, semua kendaraan atau mobil milik pengunjung harus parkir di rest area. Dan untuk masuk ke titik nol otorita menyiapkan satu unit bus listrik non bahan bakar minyak, BBM, fosil. Harapannya ini dapat menjadi percontohan, penggunaan kendaraan ramah lingkungan tanpa BBM di IKN. Rest area itu diadakan karena untuk faktor keamanan, jadi tidak boleh lagi ada kendaraan yang masuk kecuali kendaraan proyek. Hal ini, karena makin masifnya kegiatan proyek pembangunan IKN, kata Alimudin. Sedangkan untuk pengadaan bus juga tengah dikoordinasikan dengan deputi lainnya. Dan kini sedang diuruskan untuk mendapatkan bus itu. Kadin Ajak Partisipasi Pengusaha Berpartisipasi Dalam Pembangunan IKN Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia mengajak sekaligus memfasilitasi pengusaha yang ingin berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Fasilitasi tersebut lewat konsultasi publik mengenai peluang penanaman modal, insentif dan kemudahan berusaha di IKN Nusantara yang digelar atas kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Otorita IKN. Pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yuki Nugrahawan Hanafi mengatakan pembangunan IKN membutuhkan dukungan investasi dari banyak pihak, termasuk sektor swasta dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin mendukung investasi di IKN yang menjadi simbol pembangunan Indonesia Emas 2045 yang sejahtera, tangguh, inklusif dan berkelanjutan. IKN harus dibangun bersama dengan semangat gotong royong oleh seluruh komponen bangsa termasuk para pelaku usaha sektor swasta, katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Melalui kegiatan konsultasi publik ini, Kadin Indonesia berharap tingginya kesadaran pelaku usaha mengenai peluang dan fasilitas investasi di IKN sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha guna mengoptimalkan regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN. Komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pembangunan IKN juga diwujudkan dengan membentuk kelompok kerja, POKJA, IKN dalam penjajakan peluang investasi di IKN, Imbuh Yoki. Ketua POKJA IKN sekaligus Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia Budiarsa Sastrawinata menegaskan sebagai wadah dunia usaha dan mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia siap membantu dan memfasilitasi pencarian investor guna membukukan target investasi untuk pembangunan IKN. Kadin Indonesia juga berharap dapat menjadi penggerak industri dan sektor swasta untuk mengumpulkan beragam masukan dan inisiatif terkait regulasi investasi dan pembangunan IKN serta membantu penyelenggaraan POKJA untuk sosialisasi pembangunan IKN, ujarnya. Sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN akan dilaksanakan dalam lima tahap selama periode 2020 hingga 2045. Pembangunan IKN tahap pertama masuk dalam proyek prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMN, 2020-2024 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Terdapat tiga skema pendanaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha, swasta sebesar Rp 123,2 triliun, serta kerjasama pemerintah dan Badan Usaha, KPBU, sebesar Rp 252,5 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menjelaskan sebagai Ibu Kota Negara Baru, pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan Indonesia muncul sebagai negara maju yang diakui dunia. Sebagaimana visi Indonesia emas 2045, diharapkan Indonesia saat itu sudah lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah, mid-lay income trap, dan melompat menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli, purchasing power parity, PPP. IKN dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai inklusifitas, berkelanjutan dan berbasis teknologi. Pembangunan Ibu Kota Baru yang berada di lokasi strategis ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih besar dan nantinya akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi negara, kata Agung.